Halo Sob, kembali lagi bersama Jagat Lomba dalam seri program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kami berusaha merangkum pada buku panduan pada bidang PKM pengabdian kepada masyarakat atau kita singkat saja sebagai PKM pengmas, seperti itu Sob. Untuk pendahuluannya sendiri, pengabdian masyarakat termasuk dalam salah satu trijama perguruan tinggi yang berisi kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat itu sendiri berandaskan SDGs atau Sustainable Development Goals dengan target meningkatkan kuartas hidup, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Mitra dalam PKM PM ini atau PKM Pengmasa adalah masyarakat non-profit yang perlu kita kasih bahwa adalah masyarakat non-profit sebagai mitra, seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah, karang tarona, kelompok PKK, panti asuhan, atau lembaga sosial kemasyarakat yang lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menghasilkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inovatif dalam mendesain aktivitas sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Untuk tujuan dari PKM Pengmas adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat mitra non-produktif, menumbuhkan tengah rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari mitra. Untuk kriteria pengusulnya, kurang lebih hampir sama dengan PKM yang lainnya, yaitu berjumlah 3-5 orang, dengan 1 orang ketua, dan 2-4 anggota. Kemudian dapat berasal dari perodi yang sama, ataupun yang berbeda, selama masih dalam 1 perukuran tinggi, dan juga disaminkan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Besarnya dana kegiatan untuk PKM Pengmas ini adalah 5-7 juta. Nah, kemudian untuk ruangan lingkup dari PKM Pengmas itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbantukan, jadi tidak terbatas pada bidang eksek semata, namun juga bisa dikembangkan melalui bidang sosial humaniora dan seni, kesehatan, ekonomi, hukum, dan agrokompleks. Nah, kemudian disini juga meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, persiapan untuk wira usaha, pengembangan karya seni, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak terbatas ya, maksudnya tidak terbatas dalam satu bidang ya, Sob. Jadi masih banyak sekali yang bisa dikembangkan dalam PKM Pengmas. Seperti itu, Sob. Untuk luarannya sendiri, ada tiga. Pertama adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan buku pedoman mitra. Nah, untuk buku pedoman mitra sendiri ini ada keterangannya, Sob, bahwasannya bukanlah berisi tentang laporan kegiatan, akan tetapi berisi petunjuk operasional, Sob. Jadi buku tersebut semacam kayak buku manual yang berguna untuk mitra meskipun mahasiswa tidak melaksanakan PKM lagi. Jadi bermanfaat pasca-pasca PKM atau pasca sobat melakukan PKM di lokasi mitra. Bentuk format dan isi buku pedoman tersebut bebas, jadi dibebaskan kepada sobat sendiri untuk berkreasi seperti itu, Sob. Untuk format PKM sendiri, yang pertama daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan catwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jangan dilupakan ya, Sob. Untuk contoh judul karya yang mendapatkan juara pada PKM 2021, ada beberapa nih, Sob. Kita ambil tiga contohnya. Yang pertama karya dari Amelia Dwi Sudi Setiani dari Universitas Air Langga dengan judul Program Pembinaan Sistem Kooperasi Budaya Ikan Lele dalam upaya pemberdayaan masyarakat keputaran pasar kecil terdampak corona. Yang kedua karya dari Muhammad Syedan Rahmat dari IPB dengan judul Semaja Satria Penjaga Mata Air Campaka dengan Metode Kaizen. Dan yang terakhir adalah karya dari Nur Fadila dari Unhas Universitas Hasanuddin dengan judul Pelestarian Aksara Lontara melalui inovasi Lontara Pop-Up Story Book berbasis QR Code sebagai media pembelajaran siswa SDN 191 atau 191 in press paku seperti itu, Sob. Nah, ini diharapkan Sobat mampu melakukan apa namanya semacam tracing ataupun mengetahui polanya kira-kira sebagaimana sih bentuknya kira-kira judul-judul yang bakalan juara. Sebiasanya ada polanya, silakan Sobat belajar dan analisa sendiri dari tahun ke tahun seperti itu, Sob. Jadi ini kita cuma memberikan gambaran beberapa contoh yang contoh judul yang pernah juara di tahun 2021. Ya, mungkin sekian, Sob, dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.